Di video kali ini, gue bakal mencoba untuk kabur dari penjara tengah laut. Alasan kenapa gue di penjara adalah karena gue melakukan tindak kriminal kepada villager. Apakah gue bisa keluar dari penjara ini dengan selamat? Menurut statistik, cuman beberapa dari kalian yang menonton video ini bener-bener subscribe. Jadi bagi kalian yang suka video seperti ini, kalian bisa subscribe sekarang. Dan kalian bisa unsubscribe kapanpun kalian mau. Dan gue lagi pilek coy, jadi kalau misalnya ada suara-suara kayak... Nah, itu gue lagi pilek. Di suatu hari yang cerah, gue lagi memburu baby dan tiba-tiba gue menemukan sebuah villager. Karena gue penasaran, akhirnya gue datang untuk merampok semua yang ada di village itu. Dan gue juga gak lupa untuk menghancurkan semua tanaman-tanamannya. Gue bunyiin loncengnya biar semua villagernya ketakutan beran pulang ke rumah. Dan gue juga gak lupa untuk mengambil semua hebel yang ada di sini. Di saat semua lari ketakutan, ternyata masih ada satu villager yang jatuh ke lubang. Dan temennya juga malah jatuh ke bawah. Tiasa bodoh! Karena gue adalah orang yang baik, akhirnya gue mencoba untuk membantu mereka dengan... Kemudian gue melanjutkan perjalanan gue lagi. Dan karena gue gak tau kalau itu adalah tindak kriminal, akhirnya... Ya, ternyata polisi tuh ngeliat kejahatan gue tadi. Dan tiba-tiba polisi nanya ke gue kayak gini... Mau gak jadi istriku? Maksud saya bapak telah melakukan tindak kriminal, yaitu pembunuhan dan pencurian. Jadi bapak harus saya tangkap dan dipenjarakan di penjara tengah laut. Ah, yang bener pak! Karena gue waktu itu takut banget, akhirnya gue memutuskan untuk melarikan diri secepat mungkin. Eh, jangan kabur lu bangke! Dan akhirnya gue berlari sejauh mungkin dan mencari tempat persembunyian. Dan akhirnya gue bersembunyi di bawah tanah, biar gue jadi aman. Setelah gue merasa aman, akhirnya gue keluar dari persembunyian dan siap untuk pulang. Untuk jaga-jaga, gue ngeliat ke kanan ke kiri apakah ini udah bener-bener aman. Dan ternyata ini udah bener-bener aman dan juga... Dan akhirnya gue ditangkap oleh polisi itu dan juga diajak ke penjara tengah laut. Anda akan dipenjarakan selama 10 tahun di penjara ini. Dan saya akan menjelaskan apa aja yang ada di penjara ini. Yang pertama ada ruang kerja paksa yang ada di lantai paling atas. Yang kedua ada penjara VIP untuk penjahat-penjahat yang kaya raya. Tahanan VIP dan tahanan kelas bawah dapat dibedakan dari warna bajunya... ...di mana VIP menggunakan warna hitam dan tahanan kelas bawah menggunakan warna oranye... ...dan tahanan VIP juga bisa mengakses atau masuk keluar ke kantin para sipir. Ketiga ada kantin untuk para penjaga atau sipir. Dan yang terakhir ada penjara kau yang ada di lantai paling bawah dan ada dua penjaga yang ada di depan sel kau dan di samping tangga. Dan ada kamar mandi juga yang saling berhubungan dan langsung mengarah ke laut tapi tertutup. Jadi jangan coba-coba untuk lari dari situ. Oke ngap ini sel penjara lu, nanti kalau lu berak jangan lupa disiram. Kemudian gue terbangun di keadaan yang sangat gelap dan gue diharuskan untuk memakai pakaian ini. Dan sekarang gue resmi menjadi tahanan penjara. Dan akhirnya gue tidur lagi karena ngantuk. Dan saat gue terbangun tiba-tiba pas gue ngeliat chest ada night vision yang ada di dalam chest. Yang kemungkinan dikasih oleh polisi tadi karena dia tau kalau ruangan ini benar-benar kurang cahaya. Wah ternyata polisinya baik sekali teman-teman. Dan gue juga menemukan sebuah stick yang ada di dalam chest yang gue gak tau gunanya buat apa. Kemudian gue berpikir keras bagaimana cara gue keluar dari penjara yang sangat ketat ini. Sampai-sampai gue ketiduran karena terlalu lama mengikirinnya. Dan tiba-tiba di pagi harinya sudah ada polisi di depan pintu gue yang menyeru gue untuk bekerja. Yang ternyata gue dimasukkan ke dalam ruang kerja paksa. Tapi gue harus melakukannya karena mau gak mau karena gue adalah seorang tahanan. Kemudian polisi itu memberikan gue sebuah kapak untuk menembang pohon. Dan tugas gue kali ini adalah mengubah lok menjadi kayu biasa. Dan kapak itu dinamakan berak. Dan langsung aja gue menebang semua pohon itu untuk menyelesaikan semua tugas gue. Selama gue memotong pohon gue juga memikirkan bagaimana gue bisa keluar dari penjara ini. Kemudian saat gue memberikan semua hasil kerja gue yaitu kayu. Gue secara diam-diam menyembunyikan dua lok. Karena gue udah punya rencana bagaimana cara keluar dari penjara ini tanpa diketahui oleh siapapun termasuk polisi ini. Kemudian gue menaruh berak di tempatnya lalu kembali ke ruangan gue. Dan gue memanfaatkan kesempatan ini untuk menganalisa seisi penjara. Mulai dari kantin penjaga ini dimana kantin ini cukup luas dan di pintunya ternyata ada button untuk keluar dan masuk. Di lantai paling bawah di depan penjaga ternyata ada celah kecil yang bisa digunakan untuk mengendap-endap dari ruangan ini. Dan celah itu juga tidak terlihat oleh penjaga yang menjaganya. Dan di sebelah penjaga itu ada sebuah air terjun mini dan juga ada bunga warna hitam yang gue masih gak tau apa gunanya. Dan penjaga di depan penjara gue ternyata sedang tidur yang membuat gue mulai berpikir bahwa mungkin penjaga yang ini tidak profesional dan juga gampang dibobol. Dan kemudian gue bakal memulai rencana gue besok hari. Kemudian kebesokannya gue mengecek apa aja yang gue punya di kantong gue. Dan ternyata gue punya dua oaklok dan juga satu stick yang ada di chest. Kemudian gue keliling-keliling untuk mencari tahu apa yang bisa gue lakukan dengan barang-barang yang gue punya sekarang. Dan setelah gue liat-liat, ternyata ada satu ruang ventilasi yang gue gak tau itu ruangan ventilasi arahnya kemana. Oke, gue bakal coba untuk masuk ke ventilasi itu dengan barang-barang yang gue punya di ruangan ini. Kemudian gue menggunakan oaklok ini untuk menggantinya menjadi oakplanks. Kemudian gue berpikir dulu dan tidak terburu-buru mengambil keputusan karena kemungkinan oakplanks ini akan berguna sampai kita keluar nanti. Karena barang yang kita punya minim, jadi gue berhati-hati untuk meng-crafting ini semua. Kemudian gue meng-crafting 4 stick dan menyisakan 6 oakplanks. Karena membuat tangga itu membutuhkan 7 stick, gue berpikir untuk membuat sticks lagi agar kita bisa membuat tangga. Tapi kemudian gue baru ingat di mana di awal scene kita dikasih tahu kalau semua ruangan ini memiliki chest masing-masing. Karena chest yang ada di ruangan gue itu memiliki stick, kemungkinan di ruangan lain juga memiliki stick yang sama. Kemudian gue ngambil stick yang ada di ruangan sebelah gue, dan ternyata dia punya 2 stick. Yang berarti sekarang kita punya 7 stick, yang berarti kita bisa bikin tangga. Dan karena gue gak mau buang-buang gue punya oakplanks, kemudian gue memutuskan untuk mengambil crafting table dan juga chest untuk gue bisa naik ke atas ventilasi tersebut. Kemudian gue langsung lompat ke atas itu dan memasang tangganya langsung di depan ventilasi. Ternyata di ruangan ventilasi ini, untuk memasuki ruang ventilasi yang itu hanya muat untuk 1 blok saja. Karena kita masih punya 6 oakplanks, yang terbesar di otak gue adalah membuat trapdoor dan masuk diri kita ke dalam 1 lubang itu. Kemudian gue membuat trapdoor itu dan gue langsung mendapatkan 2 trapdoor. Kemudian gue langsung taruh trapdoor itu di atas dan langsung siap masuk ke lubang ventilasi. Dan ternyata di ruangan ventilasi ini ada sebuah trapdoor yang bisa membuat kita melihat ke bawah. Dan ternyata juga ada 2 arah yang mana yang satu ke depan dan yang satu lagi ke kiri. Dan kalau kalian ingat, ruangan ventilasi ini ternyata sejajar lurus dengan ruangan penjaga yang ada di depan penjara kita. Yang berarti kita harus mengambil jalan lurus, yaitu untuk ke ruangan penjaga. Karena kemungkinan besar di ruangan penjaga itu ada tombol yang bisa membuka pintu penjara kita. Dan ternyata waktu gue liat ke lubang kecil ini ternyata benar kita mengarah ke ruangan penjaga. Kemudian gue terus merangkak dan juga mengecilkan suara gue agar gue bisa menyelunduh tanpa harus diketahui oleh siapapun. Dan dilihat dari lubang kecil ini ternyata penjaga sedang tidur yang berarti ini adalah kesempatan besar kita untuk menyelunduh. Dan matanya masih melek walaupun tidur, tapi gak apa-apa. Lalu gue pelan-pelan masuk ke ruangan itu, tapi pasti. Kemudian setelah gue membuka trapdoor-nya dan mencoba untuk masuk ke dalam ruangan itu, ternyata ada tulisan kunci penjara ruangan 1. Yang berarti dibalik trapdoor itu sudah pasti 100% tombol agar kita bisa membuka pintu penjara kita. Kemudian gue turun pelan-pelan, tapi ada armor tanpa warna yang gue masih belum ngerti apa gunanya ada di ruangan ini. Karena pak polisi cuma menjelaskan warna oranye dan juga warna hitam. Kemudian gue menemukan tombol itu dan langsung membuka pintu gue tanpa berpikir panjang. Dan bagi kalian yang berpikir kenapa gue gak lewat pintu penjaga ini aja, hal itu terjadi karena pintu ini tidak memiliki kunci dan gue juga gak tau dimana kuncinya itu berada. Jadi satu-satunya hal yang bisa kita lakukan untuk keluar dari lantai paling bawah ini adalah membuka pintu sel penjara gue, kemudian masuk ke ruangan ventilasi dan juga menyelunduh ke dalam ruangan penjaga. Lalu membuka pintu sel penjara gue dengan menyalakan tombol yang ada di situ, lalu menuju ke ventilasi dan kembali ke penjara gue. Karena pintu penjara kita sudah terbuka, yang selanjutnya kita lakukan adalah menuju ke lantai kedua. Tapi kita harus tetap berjalan hati-hati karena kalau misalnya kalian ingat, di samping tangga sebelum kita menuju ke lantai kedua itu masih ada penjaga yang menjaga di tempat itu. Karena itu adalah satu-satunya jalan menuju ke lantai dua, jadi kita harus berpikir lagi bagaimana kita bisa lewat jalanan itu tanpa harus ketahuan. Kemudian kalau misalnya kalian ingat, di awal-awal scene waktu polisi itu ngejelasin, kalau kamar mandi ini saling berhubungan, walaupun ini nggak bisa ngeakses langsung ke laut karena tertutup. Karena dia bilang saling berhubungan, berarti kemungkinan saluran toilet ini berhubungan dengan toilet yang ada di lantai kedua dan bisa mengantarkan kita ke sana tanpa harus ketahuan penjaga yang ada di sebelah tangga. Oke, berarti hal yang harus kita lakukan selanjutnya adalah masuk ke selokan. EO. Dan waktu gue masuk kamar mandi, gue juga nunduk-nunduk biar nggak ketahuan oleh penjaga itu. Kemudian gue masuk ke kamar mandi yang pernah diceritain oleh pak polisi. Dan pas gue masuk ternyata bener aja kalau selokan ini berhubungan langsung dengan laut tapi tertutup. Kalau aja mereka lupa untuk menutup saluran ke laut, mungkin gue bisa langsung keluar tanpa harus ke lantai paling atas dulu. Tidak semudah itu Ferguson, ya ha ha hayu mabar. Game kok kotak-kotak itu game apa kepala adudu. Kemudian gue berjalan di selokan ini karena seharusnya selokan ini terhubung dengan selokan lainnya yang mungkin ada di lantai kedua. Dan bener aja pas gue belok ternyata ada saluran lain dari tempat lain. Kemudian gue memutuskan untuk berenang ke atas dan mencari tahu apa yang ada di dalam sana. Dan ternyata yang ada di atas adalah air terjun kecil yang ada di depan kamar mandi kita tadi. Dan ada juga tanaman-tanaman warna hitam. Kita emang gak muncul di lantai dua, tapi positifnya sekarang kita bisa melewati kolong itu tanpa harus ketahuan penjaga. Karena kalau sebelumnya kita harus nyebrang dulu baru bisa lewat kolong itu. Dan sudah pasti sang penjaga bakal ngeliat gue kalau misalnya gue nyebrang lewat situ. Tapi karena kita udah diseberang, jadi kita gak bakal ketahuan lagi dan tinggal masuk ke kolong itu. Ngertikan lah ya maksud gue lah ya. Dan saat gue pengen masuk ke kolong dan siap untuk menuju ke lantai dua, ternyata traptor gue tertinggal di ventilasi yang tadi. Karena gak ada pilihan lain, akhirnya mau gak mau gue harus kembali dan mengambil traptor itu. Kemudian langsung kita gunain dan jangan lupa untuk diambil lagi karena kita bakal butuhin lagi suatu saat. Gue juga jalannya pelan-pelan biar penjaganya gak sadar kalau gue lagi menangkap tepat di bawahnya. Kemudian setelah selesai gue langsung lari menuju ke lantai kedua. Dan saat di lantai dua, gue juga baru inget kalau di lantai dua itu isinya semuanya adalah sipir atau penjaga penjara. Yang artinya sangat tidak mungkin apabila gue mencoba untuk lari dari lantai kedua ini. Tapi masalahnya adalah ini adalah jalan satu-satunya dan tidak ada jalan lain. Oke, kemudian gue bakal mencoba untuk berpikir dan menganalisa apa aja yang ada di penjara ini. Oke, di penjara ini ada 4 lantai. Yang pertama adalah ruangan gue, yang kedua adalah kantin penjaga, yang ketiga adalah ruangan VIP, dan yang terakhir adalah tempat untuk kerja paksa. Dan kalau kalian ingat, orang yang bisa akses ke dalam kantin penjaga, yaitu adalah tahanan VIP atau tahanan orang kaya yang memiliki baju warna hitam. Artinya, satu-satunya cara agar kita bisa melewati kantin penjaga adalah memiliki baju hitam. Tapi bagaimana caranya? Dan gue langsung ingat kalau gue bisa dapetin armor tanpa warna di ruangan penjaga pertama. Dan kemudian gue langsung buru-buru menuju ke sana. Dan untuk mewarnai warna hitam, gue juga baru ingat kalau di samping karta tejun itu ada bunga yang warna hitam. Yang artinya, dengan semua ini kita bisa membuat baju warna hitam dan bisa menyamar sebagai tahanan VIP. Kemudian langsung gue ambil armor-armu tanpa warna ini dan langsung kabur. Dan jangan lupa juga kita ambil semua bunga-bunga warna hitam ini untuk kita jadiin DE untuk mewarnai baju kita. Dan sekarang kita menyamar menjadi Superman. Maksudnya VIP. Karena kita menyamar menjadi tahanan VIP, akhirnya kita bisa bebas jalan kemanapun yang kita pengen dan tidak akan dicurigai oleh penjaga. Termasuk lantai kedua yaitu kantin para penjaga. Dan mereka pasti bakal ngira kalau gue ada tahanan VIP, jadi mereka tidak akan menahan gue. Dan waktu gue hampir sampai ke lantai tiga, tiba-tiba ada penjaga yang bilang kayak gini ke gue. Hei, mau kemana? Oh ini pak, tadi saya abis dari bawah lagi nyari tukang gorengan. Setahu saya tidak ada tahanan VIP hari ini. Oh enggak pak, saya baru datang tadi pagi disuruh sama Pak Wahyu. Oh Pak Wahyu, oh ya itu temen doktor saya. Yaudah-yaudah, hati-hati ya. Untungnya dia percaya kalau gue kenal sama Pak Wahyu. Apalagi gue gak kenal Pak Wahyu siapa. Kemudian tanpa berlama-lama gue langsung naik ke tangga dan siap untuk kabur dari penjara ini. Bertapa terkejutnya gue ternyata pintu jalan keluarnya itu terkunci dan gue gak tau kuncinya ada di mana. Kemudian gue kembali lagi untuk masuk ke ruangan VIP untuk mencari petunjuk. Dan disitu gue menemukan sign yang tulisannya adalah VIP adalah segalanya. Karena sign itu gue mulai berpikir mungkin kunci untuk jalan keluarnya ada di ruangan VIP. Kemudian gue mencari-cari sampai akhirnya gue menemukan chest di bawah kasur yang bertuliskan kunci pintu keluar. Dan akhirnya gue menaruh levernya di bawah pintu dan gue akhirnya bebas dan gue berenang ke dalam laut untuk kabur. Yeay! Bangun bangun bangun. Woy bangun woy sahur. Lah kok gue disini lagi? Lu masih di penjara tengah laut dan lu baru bangun. Lah berarti selama ini gue cuma bermimpi. Sekarang lu ikut GW buat dieksekusi mati karena udah membunuh dua villager. Hah? Diukum mati? No!